Hidup secara spiritual, saudaraku sekalian bisa mengampuni orang lain. Hidup secara agamawi, saudara kita cenderung menghakimi orang lain, menilai orang lain. Hidup secara rohani atau secara spiritual, suka berkorban. Sedang hidup agamawi, saudaraku, suka menyalahkan orang lain. Shalom saudara, bertemu kembali dalam acara Voice of Hope. Saat ini saya ingin berbicara sebuah kebenaran yang sering tidak kita pikirkan, yaitu bahwa kita manusia adalah makhluk spiritual. Kita seringkali hanya sadar bahwa manusia adalah makhluk jasmani. Tetapi sebenarnya manusia adalah makhluk spiritual. Itu ditandai bahwa setiap kehidupan kita, kita tidak pernah dipuaskan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Betapapun mungkin kita sudah menggapai segala keinginan, segala apa yang kita harapkan, kita mungkin terpenuhi segala kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, kita menjadi orang terkenal sekalipun, namun ada hal yang kosong di dalam hati kita. kita tetap tidak puas dengan kehidupan ini. Itulah sebabnya saudara ku sekalian, sebenarnya di dalam diri kita ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh kehadiran Tuhan. Itu sebabnya setiap kita sebenarnya adalah manusia spiritual yang membutuhkan kehadiran atau punya hubungan dengan Tuhan. Saudara ku sekalian, di saat-saat ini kalau kita melihat Eropa, ada banyak gereja yang tutup, karena kehidupan di sana orang lebih memenuhkan akan hal-hal yang bersifat jasmani, kebutuhan-kebutuhan jasmani, rasionalitas mereka dipenuhi. Tetapi kemudian Anda tahu bahwa orang-orang di Eropa pun ketika mereka dilanda modernisasi dan meninggalkan gereja sehingga gereja kosong, kenyataannya mereka mengalami yang namanya kekeringan spiritual. Sehingga banyak mereka yang mencari hal-hal yang bersifat spiritual menurut mereka ke dunia-dunia timur. Di mana mereka suka sekali saudara ku cara-cara meditasi timur. Saudara ku sekalian itu sebabnya sebenarnya kita harus menyadari bahwa sekali lagi saudara itu mungkin tidak terlepas dari juga salah daripada gereja yang lebih bersifat agamawi. Apa artinya agamawi? Agamawi adalah mementingkan ritual, mementingkan tata cara beribadah dan di mana ketika kita melakukan ritual dan tata cara ibadah yang perfect kita sudah menganggap bahwa kita hidup secara rohani. Kenyataannya tidak, kenyataannya banyak hidup-hidup, banyak hidup seseorang yang mungkin sebagai seseorang yang aktif di gereja tetapi juga mengalami kekosongan. Sebenarnya saudara ku sekalian, setiap hidup kita memerlukan perjumpaan dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini ada satu ayat yang saya ingat dan ayat itu sangat inspirasi saya. Ayat itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Sudah ku sekalian ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Akulah jalan menggambarkan bahwa itu adalah gaya hidup. Gaya hidup Tuhan Yesus adalah sebuah jalan kehidupan yang seharusnya menjadi gaya hidup kita. Akulah kebenaran itu adalah nilai-nilai moralitas yang harus juga kita teladani daripada apa yang Yesus lakukan saudara ku. Dan juga akulah jalan kebenaran dan hidup itu artinya spiritualitas. Sebuah kehidupan yang berbeda daripada kehidupan di dunia ini. Sudah ku sebenarnya setiap kita dipenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita atau aktivitas agamawi kita. Tetapi kita hidup kita dipenarkan, kita dihidupkan karena apa yang Kristus sudah lakukan. Ia membuka jalan kehidupan setiap kita sehingga kita punya kehidupan yang bisa berhubungan dengan Bapak oleh karena dia yang sudah menebus kita di kayu salib. Dan salib itu adalah bukti kasih Tuhan. Jadi apa kehidupan spiritualitas itu saudara ku? Kehidupan spiritualitas adalah kehidupan di mana kita mengalami kasih Tuhan. Kita mengalami cinta Tuhan. Kita bisa melakukan kebenaran kalau kita bisa mengalami cinta Tuhan. Dan itu sebabnya saudara ku setiap kita harus punya pengalaman mengalami cinta Tuhan. Ketika kita bisa mengalami cinta Tuhan kita bisa membalas cintanya itu dengan segenap hati kita sehingga kita bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita dikasih oleh Tuhan. Akibat seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudara sikap orang itu akan berubah. Orang itu akan mudah memahami orang lain. Sedangkan kalau kita berjumpa dengan agama kita akan suka menuntut. Menuntut kesempurnaan orang lain juga. Kalau kita melakukan sesuatu saudara ku yang lebih baik daripada orang lain kita menuntut juga orang lain melakukan hal-hal yang baik juga. Kalau kita melakukan kebaikan kita juga menuntut orang lain melakukan kebaikan. Nah itu sebabnya perbedaan, ada perbedaan yang jauh sekali antara hidup spiritual dan hidup religius atau hidup secara agama. Hidup secara spiritual saudara ku sekalian bisa mengampuni orang lain. Hidup secara agamawi saudara kita cenderung menghakimi orang lain, menilai orang lain. Hidup secara rohani atau secara spiritual suka berkorban. Sedang hidup agamawi saudara ku suka menyalahkan orang lain. Tetapi kalau anda hidup spiritual, anda hidup rohani. Maka saudara ku anda itu bagaikan sumber mata air. Dimana anda bisa membawa suka cita, membawa kedamaian bagi orang lain. Tetapi jika hidup anda hanya hidup religi atau hidup agamawi. Anda seperti spon yang di dalamnya saudara ku ingin menyerap. Air yang ada di sekitar anda, air adalah lambang hidup spiritualitas. Hidup agamawi adalah seperti spon saudara ku. Hidup yang egois, hidup yang menyedot sekitarnya. Hidup spiritual adalah hidup yang membangun. Hidup agamawi, hidup yang menghancurkan. Spiritualitas adalah anda mengalami Tuhan. Sedang agamawi, anda berusaha melakukan ketaatan agama supaya dikasih Tuhan. Cek hidup anda, apakah anda sudah hidup secara spiritual, secara rohani. Atau sebenarnya anda masih hidup secara agamawi. Sehingga tidak ada damai sejahtera yang keluar dari sumber hati anda. Anda masih penuh dengan kehidupan dimana ada kekosongan di dalam hati anda. Anda kelihatan sekali mungkin berbakti atau aktif di dalam ritual keagamaan. Tetapi anda jauh daripada Tuhan, jauh daripada hidup rohani. Ijinkan anda membuka hati anda supaya Tuhan, kasih Tuhan memenuhkan hati anda dan memberikan kepuasan di hati anda. Sehingga hidup anda menjadi sumber damai bagi banyak orang. Semoga setiap kita terus mengalami kasih Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.